Berbagai tahapan dan persyaratan ditentukan pada penerimaan CPNS tahun 2018. Namun, pada penerimaan tersebut, BKPS DMD Sarolangun kecolongan karena diduga ada satu calon legislatif yang mengikuti tahapan uji kompetensi dan dinyatakan lulus CPNS. Pada penerimaan CPNS di Kabupaten Sarolangun, berbagai tahapan telah dilalui para peserta, yakni seleksi kompetensi dasar dan bidang. Setelah diumumkannya ke lulusan CPNS, diduga ada satu calon legislatif yang mengikuti tahapan uji kompetensi dan dinyatakan lulus CPNS. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sarolangun, Waldi Bakri, mengatakan terkait ke lulusan CPNS oleh seseorang diduga caleg pihak panitia telah mengikuti prosedur penerimaan dan dinyatakan panitia tidak mengetahui bahwa oknum tersebut merupakan calon legislatif. Mengenai hal tersebut, saat ini pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sarolangun telah melayangkan surat kepada KPU untuk memastikan status oknum tersebut. Salah ukur untuk membuktikan mereka caleg. Jadi saya kedua bawah ini bukan bisa lolos. Kalau bisa lolos itu seolah-olah ada semacam regulasi yang kami punya tetapi terlanggar kami. Ada berapa orang? Individu. Ada berapa orang itu bang? Nah dikataan indikasi itu ada satu orang. Sekarang kami sudah melakukan surat, mengirimkan surat ke KPU, kita akan tercaleg yang ada indikasi ini. Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Sarolangun Fahri membantah jika pihaknya minim sosialisasi daftar calon tetap. Pihak KPU telah melakukan sosialisasi hingga tingkat desa. Fahri mengatakan tahapan caleg dan penetapan DCT lebih dulu daripada perekrutan CPNS. Maka tidak mungkin jika pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sarolangun tidak mengetahui okudum yang mengikuti tes CPNS ini merupakan calon legislatif. Media lebih dahul lah ya, karena pengumuman pendaftaran pencaronan kita umumkan di media nasa, kemudian di pasang iklan di media nasa juga. Nah kemudian CPNS, kata-mudian belum ditahui. Sudah maksimal, memang, menurutuskan DCT, agar masyarakat melihat, bakal calon-calon memimpin ke depan. Selamat Ria, di Ejek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!